Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius, pasal 5 Cara hidup bersama orang lain Jangan berbicara dengan marah kepada orang yang lebih tua tetapi berbicaralah seolah-olah dia ayahmu sendiri Perlakukan orang yang lebih muda seperti saudaramu Perlakukan perempuan yang lebih tua seperti ibumu sendiri dan perlakukan perempuan yang lebih muda seperti adik perempuanmu Perlakukanlah mereka dengan penuh hormat selaku saudaramu perempuan Hormatilah para janda yang benar-benar senggirian Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu mereka pertama-tama harus belajar melayani Allah dengan memelihara keluarganya sendiri yaitu dengan menolong orang tuanya Dengan demikian, mereka membalas kembali kepada orang tua atau neneknya Itulah yang berkenan bagi Allah Jika ada janda yang benar-benar sendirian dan tidak ada yang menolong Biarlah dia berharap kepada Allah Berdoa setiap saat, siang dan malam untuk meminta pertolongan Allah Tetapi janda yang menggunakan hidupnya untuk menyenangkan dirinya sendiri Sesungguhnya ia telah mati Walaupun masih hidup Katakan kepada orang-orang percaya di sana untuk memperhatikan keluarganya Supaya tidak ada orang yang mengatakan bahwa mereka bersalah Orang harus menjaga semua keluarganya Dan yang terpenting, ia harus menjaga keluarga dekatnya sendiri Jika orang tidak melakukan hal itu Berarti ia tidak menerima iman yang benar Mereka lebih buruk daripada orang yang tidak percaya Janda yang ditambahkan dalam daftar yang ada padamu Harus seorang yang berusia 60 tahun atau lebih Ia harus yang telah setia terhadap suaminya Ia dikenal sebagai seorang yang telah melakukan yang baik Misalnya mengasuh anak Menerima tamu di rumahnya Mencuci kaki umat Allah Menolong orang yang sedang kesulitan Dan menggunakan hidupnya untuk melakukan semua pekerjaan yang baik Tetapi jangan masukkan janda yang lebih mudah ke dalam daftar itu Bila mereka menyerahkan hidupnya kepada Kristus Mereka sering ditarik kembali dari Kristus Oleh keinginan jasmaninya yang kuat Kemudian mereka ingin menikah lagi Mereka akan dihukum sebab perbuatan itu Mereka salah sebab tidak melakukan yang telah dijanjikannya sebelumnya Juga para janda muda mulai menghabiskan waktunya dengan keluar masuk ke rumah Mereka mulai membicarakan kejelekan orang lain dan mencampuri urusan orang lain Mereka mengatakan yang seharusnya tidak perlu dikatakannya Jadi aku mau agar para janda muda menikah lagi Mempunyai anak dan mengurus rumahnya Jika mereka melakukan itu Musuh kita tidak punya alasan untuk mencelahnya Beberapa janda muda telah berbalik menjadi pengikut setan Jika ada laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai janda-janda selaku anggota keluarga Ia harus mengurusnya sendiri Jemaat tidak perlu repot mengurus mereka Sehingga jemaat dapat mengurus janda-janda lain yang tidak mempunyai keluarga Penatua-penatua yang memimpin jemaat dengan baik Pantaslah menerima penghormatan dua kali lipat Itu seharusnya dilaksanakan terutama buat penatua-penatua yang dengan jerih payah berkhutbah dan mengajar Sebab dalam kitab suci tertulis Jika seekor hewan melakukan pekerjaan memisahkan gandum Janganlah menutup mulutnya makan gandum Dan kitab suci juga mengatakan Seorang pekerja patut mendapat upahnya Jangan mendengarkan orang yang menyalahkan seorang penatua Engkau harus mendengarkannya Hanya jika ada dua atau tiga orang yang dapat berkata bahwa penatua itu memang salah Katakan kepada orang yang masih melakukan dosa bahwa mereka salah Lakukan itu di depan semua jemaat Dengan cara itu yang lain juga akan mendapat peringatan Di hadapan Allah dan Kristus Yesus Dan para malaikat yang terpilih Aku memerintahkan engkau untuk melakukan itu Tetapi jangan menghakimi orang lain sebelum engkau tahu hal yang sebenarnya Dan lakukan hal yang sama terhadap setiap orang Berpikirlah dengan hati-hati sebelum engkau menumpangkan tangan kepada orang yang engkau akan angkat menjadi penatua Jangan terlibat dalam dosa yang diperbuat orang lain Jagalah dirimu tetap murni Timotius Selama ini engkau hanya minum air Hentikanlah itu Dan minumlah sedikit anggur Itu akan membantu perutmu Agar tidak sering sakit Dosa yang dilakukan beberapa orang mudah terlihat Dosanya menunjukkan bahwa mereka akan dihakimi Tetapi dosa beberapa orang baru akan tampak kemudian Hal itu sama seperti yang baik yang dilakukan orang Yang baik yang dilakukan orang mudah terlihat Bahkan bila yang baik itu tidak mudah kelihatan Tidak akan terus tersembunyi Terima kasih telah menonton!